Sudara, dua kecelakaan di lokasi berbeda menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia. Kecelakaan di Jagakarsa, Jakarta Selatan melibatkan purnawirawan polisi. Sementara di Cianjur, Jawa Barat diduga kasus ini melibatkan keluarga pejabat Polri. Menangis, shock, shock sekali. Jadi saya bilang, ya Allah, dari empat orang, satu meninggal, satu yang saya bisa menunggu saya, saya bisa bersantar. Setelah tewas tertabrak oleh kendaraan purnawirawan polisi, Muhammad Hasyah Atolah, mahasiswa Universitas Indonesia yang sudah meninggal dunia, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pihak keluarga yang merasa janggal akan penetapan tersangka anaknya, meminta proses hukum dilakukan secara transparan. Melalui kuasa hukumnya, keluarga mempertanyakan, mengapa korban yang tewas pada 6 Oktober 2022 baru ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan kemudian, atau pada 6 Januari 2023. Bahkan, penetapan ini baru diketahui keluarga pada 27 Januari 2023. Penetapan tersangka, kami baru mendapatkan itu di tanggal 27 Januari, kemarin. Jadi kemarin malam itu, ibunya Hasyah atau klien kami itu menginformasikan, tolong kami, kenapa? Ternyata di rumahnya ada yang mendatangi dari pihak kepolisian. Ternyata baru diberitahukan adanya penetapan tersangka tersebut. Bisa korban yang meninggal terkena menjadi tersangka. Singkatnya Pak, penetapan tersangka tadi di tanggal 6 Januari, padahal korban meninggal 6 Oktober. Kasus kecelakaan ini jadi sorotan publik. Seorang punawirawan Polri terlibat dalam kecelakaan yang terjadi 6 Oktober 2022 lalu di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Soal kasus kecelakaan ini, Komisi Kepolisian Nasional menyebut, akan terus melakukan pemantauan dan memastikan apakah kasus ini telah melalui SOP yang tepat atau tidak. Kompolnas juga akan memastikan terkait adanya restoratif justice terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pastian hukum ini kan ada proses penyelidikan dan penyelidikannya. Apakah ini sesuai dengan SOP, dilakukan secara profesional, transparan dan amputabel, ini harus kami pastikan, kami pantau. Kalau dari informasi Mas Rian tadi kan seolah-olah ini tiba-tiba sudah meninggal bulan Oktober, penetapan tersangkanya tanggal 6 Januari, informasi penetapan tersangkanya tanggal 27 Januari, terus kemudian ada informasi SP3. Nah proses ini yang akan kita lihat, dalam proses ini apakah penyelidik melakukan restoratif justice tidak kepada kedua belah pihak, sehingga tidak perlu. Kalau ini dilakukan restoratif justice kemudian ada penetapan tersangka. Apa? Apa kemampuan dan keadilannya ini? Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan iring-iringan kendaraan pejabat Polri juga menewaskan seorang mahasiswi Universitas Surya Kencana, Cianjur. Seorang sopir mobil Audi sempat dikejar warga karena dianggap menabrak hingga tewas mahasiswi tersebut. Sopir mobil Audi lalu buka suara. Sugeng, sopir mobil Audi menjelaskan, dirinya masuk dalam iring-iringan karena sudah mendapatkan izin dari personel kepolisian. Karena ia membawa istri polisi yang ikut dalam rombongan tersebut. Saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menolok pos ataupun saya memaksa terangsak masuk ikut iring-iringan. Tidak, itu semua atas semengetahuan bapak suami daripada ibu pos saya yang saya bawa, saya sebagai pengembangan. Saat dihentikan warga, Sugeng menyatakan dirinya tak menabrak korban. Sugeng menunjukkan bukti bahwa tidak ada mobilnya yang lecet. Sugeng menambahkan bahwa yang menabrak korban adalah mobil anggota kepolisian. Saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan pak, bapak-bapak semua, ini mobil yang saya kemudikan adalah mobil sedan jenis saul. Ceper pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang bapak tuduhkan kepada saya, saya pernah berpiksi korban. Bapak cek dulu, semua dicek pak. Setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil anggota, anggota. Masalah itu mobil satu rombongan apabila, saya tidak tahu pak. Yang jelas itu mobil dari kepolisian pak. Pendengar suara hitam, untuk pernombor saya tidak tahu. Pada kasus di Cianjur ini, polisi menetapkan sopir mobil Audi sebagai tersangka. Kabupat Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, penetapan tersangka ini karena sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat. Akhirnya ditetapkan tersangka atas nama Sugeng Guru Gautama Legiman. Kita berupaya untuk melakukan penangkapan dan ada upaya untuk menarikan diri. Akhirnya kita terpikirkan DPO atas yang bersangkutan. Di mana ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lakalantas. Dalam dua kasus kecelakaan ini, polisi wajib mengusut tuntas dan tidak ada fakta yang ditutup-tutupin.